Polisi terus menggali keterangan dari guru agama berinisial MMS yang dilaporkan mencabuli sejumlah muridnya di kota Depok, Jawa Barat. Pelaku berdali dirinya hilaf melakukan perbuatan bejah tersebut. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kasat Restrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Herus Baruno. Yogen mengatakan selama pemeriksaan, pelaku bersikap kooperatif dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan penyidik. Yogen juga menjelaskan pelaku belum sampai memaksa korban untuk berhubungan badan. Sebelumnya diberitakan, Kapitumas Polda Metro Jaya Kombespo Endra Zulpan mengatakan terungkapnya aksi pelaku berawal ketika satu dari sejumlah korbannya melaporkan perbuatan biada pelaku ke orang tuanya. Kemudian orang tua korban menceritakan kejadian tersebut pada orang tua lainnya. Ternyata orang tua murid lain juga mendapat cerita yang sama dari anaknya. Setidaknya ada 10 anak yang mengaku jadi korban pelecehan MMS. Zulpan mengatakan para korban diajak pelaku ke ruang konsultasi yang ada di majelis taklimnya. Di dalam ruang itulah pelaku menyalurkan hasrat bejatnya pada para korban yang mayoritas berusia 10 hingga 15 tahun. Zulpan mengatakan hingga saat ini sudah ada 10 korban yang melaporkan tindakan menyimpang pelaku ke polisi. Kejadian ini berawal dari Oktober 2021 hingga Desember 2021. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan korban, visum, hingga pendampingan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Polresta Depok. Pelaku dijerat pasal 76 Junto 82 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Kejadian ini berawal itu dimulai bulan Oktober 2021 hingga dengan bulan Desember 2021. Kemudian akibat daripada kejadian ini, pencabulan terhadap anak di bawah umur ini, ada berapa korban yang sudah melapor sampai dengan hari ini ada 10 korban. Di mana di antara mereka ini, rentang usianya mulai 10 tahun sampai dengan 15 tahun. Tapi kebanyakan adalah 10 tahun. Dan semuanya adalah berjenis kelamin wanita. Kemudian tersangka pencabulan ini telah kita amankan, yaitu yang tadi diperlihatkan, yaitu inisialnya itu MMS. MMS ini usianya 52 tahun. Yang bersangkutan ini adalah sebagai kru ngaji daripada para korban. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.